Halo Black Pals, jumpa lagi dengan gue Cupers di automodsblackexperion.com dan di samping gue ada mobil modifikasi Toyota Innova dengan pemiliknya Om Alvin Halo Om Alvin, apa kabar? Baik Nah nih Om Alvin, ini konsep yang diusung mobil ini apa sih? Kalau konsep saya sih dari awal sih saya lebih ngincar ke hobi saya pertama ya kan, hobi karena dari hobi saya untuk modifikasi mobil dukungan juga dari keluarga, dari orang tua ya jadilah konsep-konsep kayak gini semua Oh, dalam perubahannya nih apa aja nih perubahannya? Kalau misalnya untuk eksterior, saya dari body kit saya model customnya model Alphard Crab ya kan, size skirt, body kit belakang sampai ke tail belakang itu saya model pakai Alphard Crab kalau untuk headlamp, ini saya pakai Fortuner 2013 gitu, jadi biar tampangnya lebih sangar dia udah pakai projector jadi saya custom ini dipakai lampu Fortuner dan juga nambah poin untuk dimodifikasinya Om kalau untuk pengecatannya, saya ini pakai hitam siranik mas full, semua ada stripping airbrush-nya buat mempermanis aja buat memperkuat luansa elegan-nya aja Om untuk eksteriornya untuk velg-nya sendiri? kalau untuk velg, saya pakai DPE DPE, depannya lebar 9.5, belakangnya 10 eh, 10.5 ya 10.5, dengan bannya acelera PHI-R gitu air suspensinya? air suspensinya saya pakai universal air, 4 titik gitu Om dan untuk big back grid-nya, BBK depannya saya pakai Altec 6-port 3.350 kotornya, dan belakangnya saya pakai 6-port, 3.30 kotor untuk velg-nya sendiri itu pakai ring berapa? saya pakai ring 20 kalau untuk sunroh, saya pakai desain elegan size XL nah untuk interiornya nih Om, apa aja yang dirubah dan pemasangan audionya sendiri? kalau saya untuk interior itu, saya gunain bahannya otoleder full dari airways dari jog, karpet dasar, dashboard, sampai ke custom-custom yang kecil-kecil itu saya semua full otoleder gitu, kalau untuk audio-nya, saya gunain subwoofer GL, W3 V3, 12-in, 2 unit, monoblock, inter-sist 1 unit, dan jumpcode 1 unit untuk power 4 channel-nya, saya pakai full jumpcode dan untuk processor, saya pakai Venom kalau untuk speaker-speaker-nya, saya gunain semua full speaker saya full qubit gitu, dari qubit full dan saya juga ada custom minibar, minibar tengah dan minibar depan itu cuma sebagian untuk memperkuat nuansa elegan-nya aja sih Om dan saya juga ada tambahan monitor, 32 inch saya gunain pakai sistem motorized, jadi di saat TV itu naik ke atas kita pun jadi sebagai supir juga nggak mengganggu penglihatan dari sepion jadi TV itu bisa multifungsi, bisa naik atau bisa turun dari segi mesinnya nih Om, ada perubahan nggak? kalau dari segi mesin, saya sih perubahannya sih, kalau ini kan nuansa saya kan awalnya kan Innova Diesel memang bawaan turbo-nya sudah bawaan dari standar saya cuma ada sentuhan sedikit dari mesin saya pakai aftermarket inter-ruller kit untuk down pipe, front pipe sampai center pipe untuk piping kenal pot, saya full semua galvanis 3,5 inch full kalau untuk turbo-nya sendiri, saya cuma upgrade di bearing turbo-nya aja jadi bus dia sekarang di Innova saya ini 1,8 bar kalau untuk turbo-nya dan kalau disitu saya tambahin pakai unichip dustex dan iDrive-nya juga Om kalau untuk horsepower, saya kena di Innova saya ini sekarang 225 horsepower dan 508 Nm torsinya makin meningkat ya? pastinya Om nah secara seluruhannya nih perubahan modifikasi di mobil ini membutuhkan biaya berapa? kalau untuk dari awal sampai sekarang jadinya seperti ini Innova saya sih sebenarnya sih nggak diukur biayanya berapa cuma kan kita kan sedikit-sedikit tapi kalau diglobalin sih semua saya sih ada habis sekitar 250 juta bisa hampir satu hobi loh hampir hampir satu Innova itu sih Om namanya kan kita hobi yang penting hati kita senang dan ya kedua orang tua juga saya juga dukung oke Om yuk terima kasih penjelasannya nah itu dia Black Pals penjelasan dari Om Alfim sang owner mobil dari Toyota Innova 2013 yang dimodifikasi elegan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blakexperience.com terima kasih terima kasih terima kasih